Kepolisian daerah Sumatera Utara menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Nias Utara. Sejumlah personel kepolisian juga dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material bangunan yang rusak. Sebanyak 500 paket bantuan sembako diberikan Kapolda Sumatera Utara, Irjenpol Pancaputra Simajuntak, melalui Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan kepada korban banjir di Kabupaten Nias Utara. Penyaluran sembako tersebut disebar ke dua titik poskopengungsian yang berada di kecamatan Sitoluori dan kecamatan Lahewa Timur. Selain bantuan untuk korban banjir, sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing kerusakan akibat banjir. Untuk selain sembako, ada bantuan berupa alat kesehatan, yaitu untuk saat ini masker yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena di sini masih banyak masyarakat yang membutuhkan, yang masih membutuhkan terutama masker dan ala obat-obatan yang ada di kecamatan ini. Berdasarkan dari data Badan Peranggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nias Utara, terdapat 1.600 kepala keluarga yang terdampak banjir, 1 puskesmas, 1 rumah ibadah, dan 7 unit sekolah ikut terendam banjir. Banjir yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara mengakibatkan akses jalan terputus dan pemukiman warga terendam. Tim Liputan, Kompas TV, Nias Utara, Sumatera Utara